Intro Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Gebrak Masker yaitu pembagian masker bersama pengurus PMI Kalimantan Tengah bekerjasama dengan organisasi dan stakeholder lainnya yang dilaksanakan di dalam protokol Kota Palangkaraya Gebrak Masker yang dilakukan PMI Kalteng ini mengambil starting point di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Palangkaraya dengan melibatkan sejumlah pengurus PMI lainnya Jumlah masker yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 500 helai berbahan kain produk kearifan lokal KAS Kalimantan Tengah Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris PMI Kalteng, Hajah Siti Nafsiah Di setelah-setelah pembagian masker, Siti Nafsiah mengatakan sangat mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 khususnya di Kalteng, untuk masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan salah satunya dengan menggunakan masker Ini Kalimantan Tengah, hari ini sesuai dengan surat edaran Gubernur dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Hari ini serentak pembagian masker dan PMI juga diistrisikan untuk membagi masker Kami membagi sejumlah 500 masker, tujuannya kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali Makanya itu kami membagikan masker ini di jalan raya Kami PMI itu kena di jalan, sekitar jalan Ayami, Jeperatau dan sekitarnya Supaya masyarakat lebih disiplin dalam rangka gerakan kita bersama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 Sehingga salah satu anjuran dari pemerintah itu adalah menggunakan masker di samping iji tangan, kemudian mandi setelah pepergian dan menghindari kerumunan Pembagian masker gratis ini pun tujuan utamanya agar masyarakat sadar pentingnya melindungi diri dari paparan COVID-19 Ia juga menambahkan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk membagikan masker secara massal sebagai kampanye hidup sehat memakai masker agar meminimalisir penyebaran virus COVID-19 Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan